Ya, kita sampai di segmen terakhir, saya langsung saja ke Pak Andi. Pak Andi, kalau kita lihat data kan daerah istimewa Yogyakarta ini punya gini rasio tertinggi. Kemudian kalau dilihat dari Indonesia, untuk kemiskinan sendiri ini ada di Papua, kemiskinan tertinggi. Kira-kira apa yang menyebabkan daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki gini rasio yang tertinggi? Dan bagaimana strategi ke depan dari sisi Indonesia Timur dan juga daerah istimewa Yogyakarta untuk kesenjangan ini? Silahkan Pak Andi. Terus kalau Yogyakarta generasio tertinggi ini, saya nggak punya analisa di sana. Tetapi kan persoalannya itu adalah ketimpangan yang sekalian miskin ini. Nah ini data-datanya saya nggak punya yang di sana. Tapi kalau soal Papua, kemiskinan tinggi di Papua itu sebetulnya disebabkan adalah salah satu dari daerah geografi. Jadi kita tahu harga-harga misalnya bahan pokok umumnya itu lebih-lebih mahal. Karena transportasi yang sekarang sedang terus diusahakan. Bahkan kita tahu Bapak Presiden sudah mendorong di sana dan sudah berjalan program satu harga untuk bahan bakar. Itu yang paling pokok. Dan tetapi yang bahan pokok yang lain kan masih banyak yang harus kita perbaiki. Nah sebetulnya Pak Wijayanto tadi yang saya harus sampaikan juga tadi bahwa konsep yang beliau sampaikan itu sangat bagus. Dan sebetulnya sekarang sudah mulai diinisiasi oleh pemerintah. Jadi apa yang ditangani oleh Kementerian Sosial itu targetnya, penerimannya itu umumnya adalah memang di informal sektor. Jadi informal sektor, orang miskin atau hampir miskin atau rentan miskin. Kemudian kalau yang seperti yang disebutkan tadi melalui korporate dan perusahaan itu memang ada di Kementerian Ternak Kerja. Itu juga sudah dibagikan. Itu menggunakan data BPJS Keternak Kerjaan yang beberapa bulan yang lalu sudah berjalan. Lalu sekarang yang sedang berjalan juga ada bantuan kepada usaha ekonomi kecil. Ini juga sekarang ini sedang dibagikan ini kepada usaha-usaha ekonomi kecil yang kalau nggak salah dari Kementerian Koperasi dan UKM yang melaksanakan. Sekarang saya kemarin keliling itu memang sudah mulai dibagikan juga. Jadi saya kira bersimultan sekarang kita bergerak ini ya. Karena harus kita ingat Pak, ini waktunya sangat pendek. Baik. Kita harus bagikan dengan cepat. Itu nggak ada waktu untuk misalnya harus data divalifikasi semuanya. Kemudian ini itu nanti selesai pandeminya baru bisa kita bergerak gitu. Tapi kita mengenali-enali itu berjalan, ada yang koreksi kita perbaiki, ada komplain di mana kita perbaiki gitu. Jadi berjalan terus karena yang penting ini membantu masyarakat. Tapi kedepannya dengan perbaikan bantuan, perbaikan data ini saya yakin bahwa daerah-daerah yang tadinya dan juga kemiskinan tinggi ini akan kondisinya akan lebih baik. Apalagi tentunya ini kan bukan hanya kementerian sosial ya, pemerintah ini artinya infrastruktur juga terus diperbaiki, transportasi sehingga daerah-daerah yang tadinya terisolasi sekarang terbuka, otomatis ekonomi di sana bergerak dan saya yakin perbaikan kemiskinan juga pasti berjalan di daerah itu. Baik, saya ingin singkat saja dari Pak Wijah soal sinergi. Ini kan kementerian lembaga, sinerginya adalah kunci utama agar semuanya bisa berjalan dengan baik begitu. Bagaimana akhirnya agar sinergi ini bisa berjalan dengan baik antara kementerian dan juga lembaga? Saya pikir ini mau tidak mau perlu semacam tangan besi gitu ya untuk mendorong birokrasi. Pusat daerah bisa berjalan lagi, lintas kementerian juga ya. Karena saya lihat kadang-kadang permasalahan terbesar itu adalah ketundukan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pusat. Jadi tangan besi di sini dalam konteks ya transfer daerahnya ditahan kalau tidak mengimplementasikan program-program strategi pemerintah terkait program-program sosial misalnya. Karena tanpa itu pemerintah pusat akan kesulitan. Yang betul-betul deal dengan masyarakat di bawah kan pemerintahan daerah. Jadi sinergi itu bisa kita bangun top-down, tetapi dalam konteks saat ini harus lebih banyak bottom-out. Saya orang Jogja, saya ingin komentar tentang masalah jenis rasio Jogja, boleh ya? Ya, silakan. Jogja itu ada daerah-daerah tertentu yang memang biaya hidupnya sangat rendah. Nah, kemudian ada daerah kota yang memang biaya hidupnya tinggi. Sini rasio itu kan tidak dihitung berdasarkan income, tapi berdasarkan spending. Nah, sudah barang tentu mereka yang tinggal di desa-desa, di Bantul, Gunung Kidul, Kelonprobo, itu biaya hidupnya rendah sekali. Tetapi mereka yang tinggal di kota, biaya hidupnya relatif tinggi, tidak beda jauh dengan Jakarta. Jadi itu satu hal, karena cara pengukurannya bukan dari income, mengukur income, tapi mengukur spending. Kemudian yang kedua, di Jogja itu banyak orang-orang tua yang biaya hidupnya rendah, karena mereka stay di rumah, gitu kan? Spendingnya rendah ya? Spending macam-macam. Bahkan banyak orang dari Jakarta yang pensiun tinggal di Jogja. Nah, spending mereka rendah, ini kalau pengukurannya masih menggunakan spending, meningkatkan jenis rasio. Tapi yang menarik, tingkat kemiskinannya kan rendah di Jogja. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Wijja untuk informasi dan juga inputnya. Pak Andi, terima kasih juga untuk waktunya, sehat-sehat selalu. Dan juga selamat dengan tugasnya masing-masing. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi Tetap Jaga Jarak dan Pakai Masker. Anda bisa menggunakan informasi dan saran ke email kami di redaksi at berita.sap.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Saya Popi Zidra, terima kasih. Sampai jumpa.